Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Andriy Adili Brilian Nah kali ini saya akan Membagikan 2 cara Mengetahui apakah kita Mendapatkan BSU atau tidak Nah silahkan teman-teman perhatikan 2 cara yang saya bagikan ini Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan subsidi upah tahun 2022 sebesar 600 ribu rupiah Yang akan diberikan kepada pekerja Atau buruh yang memenuhi Nah sebelum teman-teman mengecek Pastikan teman-teman memenuhi syaratnya dulu Seperti warga negara Indonesia Kemudian juga peserta aktif Program jaminan sosial BPJS Ketenaga Kerjaan Sampai dengan Juli 2022 Kemudian juga gaji upah Paling banyak 3,5 juta Selanjutnya bukan PNS TNI Polri kemudian juga belum menerima Program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan Dan juga BPUM Nah untuk mengetahui apakah Mendapatkan BSU atau tidak Teman-teman bisa mengecek Menggunakan 2 cara teman-teman Yang pertama teman-teman bisa mengecek Di halaman website BSU BPJS Ketenaga Kerjaan Ketik aja di Google BSU BPJS Ketenaga Kerjaan Nah disini ada website BSU BPJS Ketenaga Kerjaan .go.id Nah tampilan halaman websitenya Seperti ini teman-teman Selanjutnya yang kedua Yaitu melalui Website juga Yaitu BSU Kemenaker Nah ini dia teman-teman Websitenya BSU.Kemenaker.go.id Tampilan website yang Kemenaker Seperti ini teman-teman Nah saya akan coba Satu-satu teman-teman Yaitu yang pertama Akan mengecek Melalui website BSU.BPCS Ketenaga Kerjaan .go.id Nah tampilan websitenya Seperti ini teman-teman Disini ada Bantuan subsidi upah BSU Disini diberikan 600 Disini juga ada Beberapa informasi Selanjutnya Apakah kamu masuk Dalam kategori Calon penerima BSU Nah disini Ada juga Tahapan verifikasi Nah ini dia teman-teman Tahapan verifikasinya Nah disini Di bagian bawah Kita bisa mengeceknya Teman-teman Nah untuk melakukan Pengecekan di halaman BSU.BPCS Ketenaga Kerjaan .go.id Cukup mudah teman-teman Disini teman-teman Tinggal memasukkan Nomor induk Kependudukan NIK Kemudian juga Memasukkan nama lengkap Kemudian juga Tanggal lahir Kemudian Nama ibu kandung Kemudian juga Diulangi lagi Memasukkan nama ulang ibu kandung Kemudian yang kedua Memasukkan nomor HP Dan juga diulang lagi Memasukkan nomor HP Kemudian email terkini Kemudian juga Masukkan email kembali Nah disini Ada penjelasannya Pastikan nomor HP Email kamu sudah benar Agar bisa mendapatkan Informasi penyaluran BSU Pastikan nomor HP Dan email kamu Sudah benar Agar bisa mendapatkan Informasi penyaluran BSU Nah pastikan teman-teman Nomor HP Yang dimasukkan Dan juga email Itu yang Teman-teman Daftarkan di BPJS Ketenaga Kerjaan Agar bisa terdeteksi Dapat atau tidaknya Nah disini Kalau sudah diisi Semua teman-teman Langsung klik lanjut Nah setelah Diklik lanjut Maka muncul Tampilan seperti ini Teman-teman Ini saya mengecek Menggunakan data Pribadi saya Disini Anda lolos verifikasi BPJS Ketenaga Kerjaan Sebagai calon penerima Bantuan subsidi upah Atau BSU Untuk validasi selanjutnya Akan dilakukan oleh Kemenaker Proses verifikasi Dan validasi Dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 Nah apabila tampilannya Seperti ini Artinya teman-teman Lolos verifikasi Di data BPJS Ketenaga Kerjaan Sebagai calon penerima BSU Dan ini belum 100% Dapat teman-teman Karena data ini Akan diserahkan Ke Kemenaker Nah disini Akan ada keterangannya Untuk validasi Selanjutnya Akan dilakukan oleh Kemenaker Maka setelah Data dari BPJS ini Akan diserahkan Ke Kemenaker Untuk Divalidasi Lagi Untuk Menyeleksi kembali Apakah lolos Atau tidak Nah seperti yang Diinformasikan Di akun Kemenaker Khusususnya di Instagram Disini juga Disebutkan Setelah menerima Data calon penerima BSU 2022 Dari BPJS Ketenaga Kerjaan Saat ini Kemenaker Sedang memadankan Data dengan Penerima Nah artinya Setelah data Diterima dari BPJS Data ini Dipadankan oleh Kemenaker Nah disini Pemadanan data Itu meliputi Dari data Program Kartu Prakerja Kemudian juga Program Keluarga Harapan Kemudian BPUM Kemudian juga Bukan PNS TNI Atau PORI Jadi apabila Teman-teman Sudah ditetapkan Sebagai calon Kemudian Ternyata Data teman-teman Ada kendala Misalkan teman-teman Sudah menerima Program Kartu Prakerja Kemungkinan teman-teman Tidak bisa menerima BSU ini Karena dalam Pesaratan disini Teman-teman Belum menerima Program Kartu Prakerja Program Keluarga Harapan Dan Bantuan Prokutif Usaha Mikro Ataupun Bukan PNS TNI Ataupun PORI Nah itu Untuk Pemadanan Data Nah setelah Proses pemadanan Data ini Teman-teman Bisa mengeceknya Di halaman BSU Kemnakar .go.id Nah ini teman-teman Untuk mengecek yang kedua Cara kedua ini Teman-teman Yaitu Untuk Memfikskan Dapat Atau tidaknya Teman-teman Bisa mengeceknya Disini Di halaman BSU Kemnakar .go.id Nah disini Halaman websitenya Nah disini Juga ada syarat Kemudian Langkah-langkah Pengeceknya Disini teman-teman Disini yang pertama teman-teman harus mengunjungi halaman website Kemnakar .go.id Yang kedua teman-teman harus daftar akun Apabila sudah punya akun Tidak perlu daftar Teman-teman Kemudian masuk atau login Kemudian lengkapi profil Ini wajib dilengkapi Seperti foto profil Kemudian juga Tentang Anda Kemudian status pernikahan Dan tipe lokasi Kemudian baru teman-teman bisa mengecek Notifikasi Dapat Atau tidaknya BSU Nah disini Kita langsung buka halaman Kemnakar .go.id Nah teman-teman Nah ini saya sudah membuka halaman Kemnakar .go.id Nah disini teman-teman Silakan Teman-teman yang belum punya akun Silakan daftar akun Disini ada menu daftar Apabila teman-teman sudah punya akun Silakan masuk-masuk Atau login Misalkan teman-teman ingin mendaftar Silakan klik daftar Nah nanti disini teman-teman bisa Mendaftar Disini langsung aja nanti klik yang ini Daftar sekarang Nah di bagian pendaftaran Nanti teman-teman akan Diminta memasukkan nomor induk Kependudukan Kemudian juga nama lengkap Nama ibu kandung Kemudian tinggal klik berikutnya Dan ikuti prosesnya Nah disini karena saya sudah punya akun Saya akan langsung login saja teman-teman Nah disini saya sudah berhasil login teman-teman Nah selanjutnya teman-teman Lengkapi profilnya Di bagian sini kan ada profil teman-teman Nah ini Ada profil di klik aja Nah selanjutnya tampilannya seperti ini Nah kebetulan saya sebelumnya sudah melengkapi profil Jadi disini sudah lengkap profil saya Apabila teman-teman belum lengkap profilnya Silahkan dilengkapi Apabila teman-teman tidak mengisi profil Maka nanti belum bisa melihat notifikasi Dapat PSU atau tidak Nah karena saya sudah melengkapi profil Maka disini langsung muncul teman-teman Nah disini Langsung muncul keterangan seperti ini Nah keterangan disini Bantuan subsidi upah PSU Halo ini nama saya Andrea Dili Brilian Kemudian kamu ditetapkan sebagai penerima PSU 2022 Mohon bersabar Dana PSU akan segera disalurkan Nah artinya saya sudah mendapatkan informasi Bahwa saya sudah ditetapkan sebagai penerima PSU Bukan calon lagi teman-teman Tadi kan kalau di website BSU.BPCS Ketenagakerjaan Saya masih ditetapkan sebagai calon Tetapi di website Ketenagaker ini saya sudah ditetapkan teman-teman Sebagai penerima PSU Bukan calon lagi Jadi teman-teman bisa mengeceknya Di website ini untuk fix atau tidaknya Dapat PSU Nah sekarang saya tinggal menunggu pencairannya saja teman-teman Nah silakan teman-teman bisa mengecek Apakah dapat PSU atau tidak Untuk tampilannya nanti teman-teman juga bisa melihat Disini ada contoh tampilan Yang pertama ini tampilan calon Kemudian yang kedua tampilan penetapan ditetapkan Seperti saya tadi Kemudian juga disini ada penyaluran Apabila nanti tampilannya seperti ini Misalkan disini ada keterangan dana PSU 2022 Kamu telah disalurkan Artinya sudah ditransfer ke rekening teman-teman Disini juga ada penyalurannya Yaitu melalui Bank Himbarat Seperti Mandiri, PRI, BNI, BTN Dan Bank Syariah Indonesia Ada juga melalui PT POS Indonesia teman-teman Nah itu dia teman-teman Informasi yang bisa saya bagikan Terkait 2 cara mengetahui Mendapatkan PSU atau tidak Silahkan teman-teman bisa ikuti cara ini Apabila masih ada kendala Bisa ketik di kolom komentar Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe Saya Hiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini 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 Terima kasih sudah menonton video ini